Polres Tanjung Jabung Timur kembali mengungkap kasus pengancaman, pejabulan dan pemerkosaan terhadap korban yang usianya di bawah umur. Korban berinisial US berumur 13 tahun, warga kejamatan Nipah Panjang. Ketiga pelaku diamankan saat reskrim Polres Tanjung Jabung Timur. Pelaku DR dan AM, warga kejamatan Berbak yang ditangkap di rumah mereka masing-masing. Pelaku ketiga CP, warga kejamatan Nipah Panjang yang sempat buron dan berhasil ditangkap. Ketiga pelaku merupakan anak di bawah umur yang statusnya sudah putus sekolah. Pejabulan berawal saat perkenalan di sebuah pesta lalu berlanjut di chat media sosial. Setelah akrab di media sosial, tersangka mengajak jalan menuju kejamatan Rato Rasau. Namun belum sampai ketujuan ketiga pelaku membawa korban masuk ke dalam perkebunan kelapa lokal di daerah Sungai Tering. Korban diancam jika tidak mengikuti kemauan ketiga pelaku, maka korban akan ditinggal di kebun sendirian dalam keadaan gelap sehingga membuat korban pasrah dicabuli dan disetubuhi oleh ketiga pelaku. Penangkapan terhadap tiga orang tersangka yang melakukan setiap bulan dan disetubuhi anak di bawah umur. Kita makan di Koperbang. Kali yang berlaku yang ketiga ini, Pak? Di Sementerium. Sementerium Sementerium Sementerium. Itu ada yang menyerahkan diri atau... Itu kemarin sepertilangan dia, kemudian kami tim turun setelah tangan melakukan pencarian beberapa hari, lalu kita ketahui peladanya langsung ke dalam perkenalan. Akibat perbuatannya tersangka dikenakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama lebih dari satu orang dan dalam Pasal 81 Ayat 3 Junto, Pasal 76 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.